Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Pada jaman jahiliyah Wanita sangat hina Sampai-sampai pada saat itu Memiliki anak perempuan adalah sebuah penghinaan Lalu kemudian Islam hadir dengan segala keagungannya Perspektif wanita pun berubah Islam sangat memuliakan wanita Dalam satu riwayat disebutkan saat itu ada yang bertanya kepada Rasulullah Siapa yang patut dicintainya lebih dulu Kemudian Rasul menjawab ibumu Sampai tiga kali pertanyaan itu diulang Rasul tetap menjawab yang sama Sampai kemudian pertanyaan keempat Rasulullah menjawab ayahmu Begitulah Islam sangat mengistimewakan kedudukan seorang wanita Lalu apa saja keistimewaan wanita dalam pandangan Islam Simak penjelasannya 1. Wanita solehah boleh masuk surga dari pintu mana saja Allah SWT memperbolehkan wanita solehah masuk ke dalam surga melalui pintu mana saja yang mereka inginkan Sebagaimana dalam hadis disebutkan Apabila seorang wanita telah melaksanakan sholat lima waktu Menjalankan puasa Menjaga kemaluannya dan taat pada suaminya Maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang disukainya Hadis seriwayat Abu Hurairah 2. Wanita yang sudah menjadi ibu Derajatnya lebih tinggi dibanding seorang ayah Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Wahai Rasulullah Kepada siapakah seharusnya aku harus berbakti pertama kali? Rasulullah memberikan jawaban dengan ucapan Sampai diulangi tiga kali Baru kemudian yang keempat Nabi mengatakan ayahmu Hadis riwayat Bukhari 3. Wanita yang hamil dan melahirkan setara dengan jihad Hamil, melahirkan dan menyusui adalah kodrat sebagai seorang wanita yang hanya wanita saja yang bisa melakukannya Bahkan pengorbanan ketika hamil dan melahirkan pahalanya seperti berjihad Mati syahid ada tujuh Selain yang terbunuh di jalan Allah Orang yang mati karena taun Orang yang mati karena tenggelam Orang yang mati karena ada luka parah di dalam perutnya Orang yang mati sakit perut Orang yang mati terbakar Orang yang mati karena tertimpa benda keras Dan wanita yang mati sementara ada janin dalam kandungannya Hadis riwayat Abu Daud 4. Wanita memiliki pengecualian dalam beribadah Allah SWT memberikan pengecualian khusus dalam beribadah untuk wanita Di waktu-waktu tertentu misalnya ketika haid dan nipas Wanita diperbolehkan untuk tidak menunaikan sholat dan puasa 5. Wanita solehah adalah perhiasan dunia Sebagaimana hadis Rasulullah SAW Dunia adalah perhiasan Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang solehah Hadis riwayat muslim 6. Kehormatan wanita Islam mengatur wanita untuk menjaga kehormatannya Agar tidak menjadi fitnah dan tidak direndahkan sebagai seorang wanita Untuk melindungi kehormatan wanita Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ahjab ayat 59 yang artinya Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mu'min Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal Karena itu mereka tidak diganggu Dan Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang Quran Surat Al-Ahjab ayat 59 Sahabat yang beriman Itulah 6 keistimewaan wanita di pandangan Islam Allahu'alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya pernah menjelaskan bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah wanita Hal tersebut tentu menjadi salah satu momok yang menakutkan mengingat siksa dan azabnya yang begitu pedih Mungkin kabar tersebut bagi sebagian wanita memang layaknya seperti angin lalu Akan tetapi bagi wanita muslimah yang takut azab Allah Hal tersebut akan menjadi peringatan agar selalu menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan Allah Meskipun wanita rentan berbuat dosa dengan sadar maupun tanpa disadari Namun Allah dengan maha belas kasihnya tidak akan menjauhkan surga dari kaum wanita ini Bahkan Allah SWT telah memerintahkan wanita yang taat untuk mengerjakan tempat hal ini Akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia inginkan Lantas apakah empat hal tersebut? Simak terus videonya sampai akhir hanya di channel Belajar Islam Satu lagi jangan lupa tekan dulu tombol subscribe, like, dan sharenya agar menjadi berkah bagi kita semua Berikut empat hal yang dikerjakan oleh wanita dan Allah SWT akan memberikan balasan surga yang bisa masuk dari pintu mana saja Di antaranya 1. Menjaga sholat 5 waktu Tidak diragukan lagi Sholat merupakan hal utama yang harus dijaga ketika seseorang menginginkan surga dari Allah SWT Dan wanita muslimah akan terus menjaga sholat 5 waktunya Tidak akan merasa malas dan juga tidak akan menunda-dunda kecuali dalam keadaan tertentu yang diharuskan untuk tidak mengerjakan sholat Apabila seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktunya saja InsyaAllah Allah SWT akan memberikan ganjaran surga bagi wanita seperti ini dan dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja yang ia suka 2. Berpuasa di bulan Ramadan Bulan Ramadan merupakan ibadah wajib bagi semua umat Islam Akan tetapi ada keistimewaan tersendiri bagi wanita yang mengerjakan puasa Ramadan ini Maksudnya adalah Jika seorang wanita mengerjakan puasa Ramadan sebulan penuh maka Allah ganjarkan surga kepadanya Jika wanita muslimah yang takut dengan azab Allah Ia akan menggantinya di bulan setelah Ramadan untuk menyempurnakan puasa Ramadannya Allah SWT berfirman Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi Allahnya Quran Surat Al-Qalam ayat 34 Sebuah hadis agung mencatat yang direwayatkan langsung oleh baginda Nabi Muhammad SAW dari Robnya Bahwa dia berkata Artinya Setiap amalan manusia adalah untuknya kecuali puasa Sebab ia hanyalah untukku dan akulah yang akan memberikan ganjaran pada seorangnya langsung Hadis Riwayat Bukhari dalam Sohehnya Tiga Menjauhi Zina Sebagai wanita muslimah tentu tidak hanya menjaga kemaluannya dari zina Akan tetapi juga sangat menjauhi perbuatan zina Baik itu zina besar atau berhubungan suami istri yang bukan dengan pasangan sahnya Baupun zina al-laman atau zina yang dilakukan oleh panca indra Allah SWT berfirman Dan janganlah kalian mendekati zina Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk Quran Surat Al-Isra ayat 32 Maka dari itu bagi wanita muslimah yang menginginkan bisa masuk surga dari manapun Pintunya sangat menjaga dirinya dari perbuatan zina Baupun pergawalan yang menyimpang dari syariat Islam Empat Taat kepada suami Bagi wanita muslimah yang tentu mentaati suami adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan Dengan catatan suami yang dianutnya tidak bertentangan dengan syariat agama Islam Setelah menikah Orang pertama yang berhak untuk mentaati seorang wanita adalah suaminya Bahkan mentaati suami dalam ajaran agama Islam melebihi ketaatan kepada orang tuanya sendiri Rasulullah SAW bersabda Jika seorang wanita selalu menjaga sholat lima waktu Berpuasa sebulan di bulan Ramadan Menjaga kemaluannya dari berbuat zina dan taat pada suaminya Maka dikatakan pada wanita tersebut Masuklah ke surga melalui pintu manapun yang kau suka Hadis Riwayat Ahmad Sahabat yang beriman Itulah empat hal yang jika dilakukan oleh wanita Maka hal tersebut akan mengantarkannya masuk ke dalam surga melalui pintu mana saja Dengan demikian Khususnya bagi para wanita Jagalah keempat hal tersebut Supaya bisa masuk surga dari pintu manapun yang diinginkan Amin Wallahu'alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah Wa alhamdulillah Wa la ilaha illa allahu Wallahu akbar Subhanallah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!